Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumud, inspiring and informative. Pemirsa puluhan calon jemaah umroh yang merasa ditipu pihak travel karena gagal berangkap walau sudah membayar ongkos hingga puluhan juta rupiah, akhirnya mengadukan nasib mereka ke DPRD Sumud. Sayangnya pihak travel yang dipanggil DPRD Sumud mangkir dari panggilan. DPRD Sumud pun mengaku sudah merekomendasikan agar izin travel segera dibekukan. Setelah menggerudu kantor travel perjalanan umroh di Jalan Gatuk Subroto Medan yang telah ditutup pemiliknya beberapa waktu lalu, puluhan calon jemaah umroh dari berbagai kabupaten kota di Sumud yang gagal berangkat, Jumat sore lalu kembali mendatangi kantor DPRD Sumud Jalan Imam Bonjol Medan untuk mengadukan nasib mereka. Dalam pertemuan dengan Komisi E DPRD Sumud yang juga turut dihadirikan Wilkemenak Sumud, DPRD Sumud menyayangkan pihak travel Julindo yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Kepada Komisi E DPRD Sumud calon jemaah umroh yang menyampaikan kekecewaan mereka yang gagal berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah. Mereka menyampaikan sudah lima kali pihak travel menentukan tanggal keberangkatan, namun hingga kini visa maupun tiket tidak juga diberikan kepada calon jemaah. Padahal sejak Maret 2023, sekitar 78 orang calon jemaah umroh ini telah membayarkan dan yang diminta mulai dari 33 juta rupiah hingga 36 juta rupiah. Melalui pertemuan ini, Komisi E DPRD Sumud merekomendasikan agar Kementerian Agama membekukan izin pihak travel dan Komisi E DPRD Sumud mendukung persoalan ini di bawah kerana hukum. Saya berharap seperti itu. Selain izin dibekukan, tentu para korban harus menempuh hukum, jalur hukum. Tentu kami Komisi E itu siap mendukung untuk kerana hukum. Seperti tadi kita dengar bersama, pengacara pun saya hadirkan untuk rapat hari ini, supaya cepat clear. Saya berharap masalah ini cepat selesai, agar pihak masyarakat yang dirugikan bisa pergi umroh. Kalaupun tidak, tentu saya sebagai pimpinan Komisi E, kami siap untuk mengawal masalah ini ke hukum. Supaya masyarakat juga bisa dapat menjawab ataupun ada haknya di situ untuk menerima kerugiannya misalnya. Tentu saya akan mencubung penuh untuk kerana hukum. Kita lapor biasanya cepat turun. Ya, berarti belum lapor nggak, Pak. Karena belum ada laporan masalahan yang resmi. Tapi ada informasi, udah ada yang melapor, Pak. Itu kan baru semalam, belum ada panggil, kita panggil, belum datang juga. Juliun sampai hari ini. Tapi tadi katanya, Pak, sudah ada media silapur kementerian? Sudah ada, tetapi Juliun juga nggak datang. Calon jemaah umroh yang gagal berangkat berharap kalau persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Jika memang mereka tidak bisa berangkat, uang yang sudah dibayarkan segera dikembalikan. Dari Medan, Syed Ilham, AINews melaporkan.